selamat menikmati harus dirubah dulu ya harus ada yang sama karena disini cos 2x cos 2x ini bisa kita ubah ada rumus cos 2x itu sorry ini intervalnya antara ini ya 0 dan 360 ya cos 2x itu rumusnya adalah 1 min 2 sin kuadrat x nah ini aturan dasar trigonometri ya bahwa cos 2x itu adalah 1 min 2 sin kuadrat x ada juga rumusnya 2 cos kuadrat x min 1 tinggal pilih sesuai kebutuhan karena disini ada sin berarti kita pakaian yang atas jadi cos 2x nya kamu ganti dengan 1 min min 2 sin kuadrat x ditambah 3 sin x ditambah 1 sama dengan 0 nah ini min 2 nya di depan aja min 2 sin kuadrat x ditambah 3 sin x ditambah 1 nya kita tambahin dengan 1 yang di belakang jadinya plus 2 agar memudahkan dalam perhitungan kamu kali minus jadinya 2 sin kuadrat x dikurang 3 sin x dikurang 2 sama dengan 0 ini untuk memudahkan perhitungan nah setelah itu kamu ganti aja p sama dengan sin x ya jadi ini ganti p aja jadinya 2p kuadrat kurang 3p kurang 2 sama dengan 0 nah ini kita faktorin ya nah 2p itu sama aja 2p kuadrat 2p kali p ya nah sekarang tinggal mainkan 2 sama 1 nya kita mainkan 2 sama 1 nya kalau 2 nya disini 1 nya disini bisa jadi 3 ya nah 2p kali 2 kan 4p 1 kali p p karena disini minus 3p maka 2p kali min 2 biar jadi min 4p nanti tambah 1p jadinya min 3p 1 kali min 2 min 2 nah ini jadi 2p plus 1 sama dengan 0 p min 2 sama dengan 0 atau nah ini 2p plus 1 berarti 2p sama dengan min 1 maka p sama dengan min setengah atau p sama dengan 2 nah ini p itu apa p tadi itu sama dengan sin x berarti sin x sama dengan min setengah atau sin x sama dengan 2 nah sin itu kan tidak ada yang nilainya 2 berarti tidak memenuhi yang ini maka kita pakai yang min setengah ya kita sambung berarti kita pakai sin x sama dengan min setengah nah disini sin yang nilainya setengah di kuadran berapa kuadran 3 dan 4 coba kita ingat-ingat lagi bahwa kita punya 4 kuadran ada kuadran 1, 2, 3, dan 4 ini intervalnya antara 0 sampai 90 ya ini 90 sampai 180 ini sampai 270 ini sampai 360 disini semuanya positif disini sin aja yang positif disini tan aja yang positif disini cos aja yang positif jadi cara ingatnya semua sindikat tangan kosong semua sindikat tangan kosong semua ini kuadran 1 sindikat kuadran 2 tangan tan kuadran 3 kosong itu cos kuadran 4 yang positif gitu cara ngapalinya berarti disini sin yang nilainya setengah itu adalah sin sin 30 ya nah patokannya yaitu 30 derajatnya kita ambil dari 30 derajat kita relasikan dengan kuadran 3 dan 4 di kuadran 3 dan 4 punya 180 derajat dan punya 360 ya ini kita warnain jadi ada 180 derajat ada 360 berarti cara cari sin yang nilainya minus setengah yaitu kuadran 3 itu kan antara 180 tambah 270 nah kamu cukup tambah aja dengan 30 jadi 180 tambah 30 berapa 210 nah ini sin yang nilainya di kuadran 3 kan dia minus makanya 180 tambah 30 hasilnya 210 nah satu lagi kalau yang di kuadran 4 juga sin negatif tapi rumusnya bukan ditambah tapi dikurang yaitu 360 kurang 30 330 nah ini sin yang nilainya minus setengah itu 210 dan 3 30 sekarang tinggal kita selesaikan dengan rumus perbandingan eh rumus perbandingan rumus persamaan trigono x1 nya atau x sama dengan alpha yaitu 210 tambah kali 360 cukup sekali aja ya kalau kanya 0 berarti jawabannya 210 derajat kalau kanya 1 sudah melebihi interval ya jadi cukup satu aja satu lagi kita coba 330 30 tambah k kali 360 kalau kanya 0 berarti jawabannya 0 kali 360 0 berarti 330 derajat nah ini eh cukup jawabannya himpunan penyesaiannya yaitu 210 dan 330 derajat kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar nantikan video kakak selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.